Pemirsa proses penyidikan kasus kematian tak wajar santri AH 13 tahun di Pompes Raudatu Mujawidin, Tebo, oleh tim asistensi di Treskrim Pada Jambi dan Pores Tebo telah berprogres. Biar kepolisian akan mengumumkan pelaku pada Jumat 22 Maret 2024. PLH Kasudit Penmas Bit Humas Pada Jambi, Kompol M. Amina Sustion, menyampaikan progres penyidikan yang dilakukan tim asistensi di Treskrim Pada Jambi dan Pores Tebo. Saat diwawancarai di media center Humas Pada Jambi, ia mengatakan direncanakan pada Jumat 22 Maret 2024, pihaknya akan menyampaikan nama tersangka dari kasus meninggalnya Santri Pompes Raudatu Mujawidin, AH 13 tahun, yang diduga karena penganiayaan. Menurut Amin, tim penyidik terus melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi, hingga saat ini telah menghasilkan progres. Ketika ditanyai awak media apakah pelaku merupakan direncan santri korban, ia tidak mau berspekulasi, namun mengatakan salah satu arah penyidikan mengarah kepada hal tersebut. Rekan-rekan media yang mana untuk menyalahkan kasus tebu berdasarkan penyampaian dari Kaisar Restrim, bahwa mereka masih menguatkan dengan keterangan-keterangan saksi untuk menetapkan siapa pelaku nantinya. Dan itu akan disampaikan besok, hari-hari Jumat, akan disampaikan mereka untuk siapa-siapa yang akan ditetapkan nantinya sebagai pelaku ataupun tersangka. Itu untuk sementara kita belum dapat, namun untuk pasiennya tetap bisa kena, kita harus juga mendepankan asumsi of motion. Ada sepuluh buka tidak kesalahan itu. Kalau pelaku yang ada dugaan di seniornya sendiri? Untuk sementara seperti itu, yang kita terima dari Kaisar Restrim, bahwa ada dugaan dari senior dari Satri. Artinya polisi Kaisar Restrim ini sudah memastikan bahwasannya ini kasus penganiayaan Pak ya, bukan karena kesetrum? Untuk sementara kita belum bisa memastikan, tapi yang jelas besok akan kita sampaikan kembali. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.